Atau hal yang buat gue yakin kalau emang perselingkuhan itu dianggap wajar di lingkungan mereka adalah Saat gue tau kalau sebenernya istri RD itu pernah berselingkuh dengan RA beberapa tahun yang lalu Dan yang bocorin cerita ini adalah emang si Bulan, emang Bulan terbaik kalau masalah memberikan informasi Makasih ya Kak Bulan infonya Wah apalagi nih si Deniz Ya Deniz Caryesta ungkap perselingkuhan AD dan RA dan nama Luna Maya terseret Kira-kira siapa AD dan RA ini? Apakah Ayu Dewi dan Raffi Ahmad? Ya Deniz Caryesta bikin geger lagi dengan ucapannya karena mengungkapkan dugaan perselingkuhan antara presenter papan atas inisial AD dan RA Hal ini dia ungkap lewat kanal Youtube dengan judul DA Tau Series Episode 8 pada 5 Desember 2022 kemarin Nah si Deniz ini mengetahui hal itu karena bulan memocorkannya Kita tau bahwa bulan ini dikenal adalah Luna Maya Bulan berbakan nama sindiran yang diduga untuk Luna Maya memang Nah katanya begini, gue tau cerita ini saat gue lagi makan bareng disana Gak ada satu orang pun yang tau soal gue sama RD dulu Ungkap Deniz Caryesta di kanal Youtube miliknya Nah lalu satu hal yang buat gue yakin kalau perselingkuhan wajar di lingkungan mereka adalah saat gue tau Kalau istri dari RD pernah berselingkuh dengan RA beberapa tahun lalu Dan yang bocorin ini adalah bulan Nah Deniz Caryesta mengaku mendengar kabar perselingkuhan itu kurang lebih 3-4 tahun lalu Pengusaha bunga ini mengaku mendengar cerita tersebut saat ia sedang makan bersama dengan para artis Nah kala itu Deniz Caryesta sudah menjalin hubungan gelap dengan RD Dan ia berniat mengejutkan proposal bunga untuk dipromosikan oleh artis-artis tersebut Saat itu hubungan masih tak diketahui oleh siapapun Lalu perselingkuhan bermula saat AD dan RA terlihat dalam suatu program acara TV yang sama Deniz Caryesta menyebut acara TV itu adalah dahsyat Namun dipelesetkan dengan mengatakan bahwa saking dahsyatnya terjadi perselingkuhan antara AD dan RA Nah apakah itu adalah Ayu Dewi dan Rafi Ahmad yang disebut-sebut oleh TV Memang baguan terbaik kalau misalkan masalahkan si kasih informasi dan bagian telepon gue Pantesan aja ya dia pernah ngomong ya Pusahanya tuh cepet abis ya Daripada kakak telepon buat ngomongin temen sendiri Bilangin AD seringkuh sama si RA pas jaman-jaman TV yang lagi dasyat-dasyatnya itu Apa itu acara nama TV-nya ya? Lupa pokoknya dasyat banget acara TV-nya itu lupa namanya apa? Pokoknya jaman acara TV itu lagi dasyat-dasyatnya Lupa apa nama acara TV-nya? Dennis juga menyebut bingung dengan persykelan pertemanan mereka Kenapa perselingkuhan itu dianggap wajar bagi mereka Katanya muset gue bingung sama lingkungan itu Kan setau gue lihat di konten-konten BDI-nya si RD itu sama BDI-nya RA Yang inisialnya GG itu katanya baik banget Nonton bareng, nangis bareng, curhat bareng, gue bingung Kenapa bisa seperti itu? Ungkap Dennis Lalu Dennis juga menyatakan bahwa wanita inisial AD itu Sering curhat dengan istrinya si pria inisial RA itu Dennis jadi bingung Lantaran si AD juga suka menangis kepada istrinya si RA ini Bulan ngomong katanya Mbak Bulan gini ngomongnya Gue masih get banget ngomongnya Karena waktu itu Dulu tuh kalau misalkan Tiap kalian kesatis ngumpul itu Kan kadang-kadang ada mereka yang ngomongin tentang masalah Saya ngomongin sama mereka lah Emang mereka memang hobi saya ngomongin Biasalah Dan menurut gue ya wajar-wajar aja Karena kan gue bodo amat Yang penting bunga gue dipromoin sama mereka kok Iya kan Datang Terus itu mereka ngobrol-ngobrol Terus itu tiba-tiba mereka ngomongin si Ngomongin si ini Ngomongin si Bulan Ngomongin Bulan lah gue gak dek-dekan Habis ngomongin Bulan Tiba-tiba ngomongin binginya si RD Udah-uduh Gue langsung diem aja dong Itu pura-pura gak denger Pura-pura bego lah Iya kan Nah Terus kalau Terus dari itu Si Ada satu orang lah cerita ngomong Salah satu artis ngomong Ngomongin iya tadi si Bulan telepon Kemarin ini si Bulan nge-telepon Kalau misalkan si RD Eh kalau misalkan binginya RD ini Seringkuh sama si RA Kata siapa? Gue nyamber disitu Karena gue kaget Kata siapa? Masa sih kak? Kata dia Iya Si Bulan Seorang si Bulan yang telepon kok Masa sih ngomongin gimana? Gila ya itu ya si Binginya RD ya Sama si Rafa Tau tuh gue dulu pusing bilangnya gimana Gitu kata Bulan Pusat gue bingung dia tuh Sama lingkungan itu Kan se-itau gue Yang gue liat di konten-konten itu Kan binginya si RD kan Sama Binginya si RA kan Yang inisialnya GG itu Kan bayang banget kan Sering konten bareng Nangis bareng Cuhat banget Cuhat bareng Gue bingung dia tuh Bingung gak sih? Gue jujur bingung Wow Ini si Dennis Kesel karena gak digubris oleh Ayu Dewi Atau Memang Kejadian ini benar adanya Oke Kita liat saji perkembangannya Sampai jumpa Outro Terima kasih telah menonton!